Rumah tak berperhuni di kawasan Simpang 4 Sipin, Kota Jampi, kami siang hangus terbakar. Guaduguan kebakaran disebabkan oleh kosleting arus lesering. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah kosong di alamat Gang Banjar, Kelurahan Simpang 4 Sipin, Camatan Tlanepura. Kebakaran terjadi kami sekitar jam 2 siang. Paisal seorang saksi Mato mengatokan, Kejadian ikut membuluh ketika dirinya hendak melakukan sholat zuhur. Ketika ikut api sudah tinggi dan membesar dan langsung menghanguskan sekok rumah papan Dapol Paguni. Guaduguan kemudian berinisiatif memadamkan api dengan air seadanya dan menghubungi pihak damka. Sudah ke atas, sudah dari setengah rumah ke belakang itu sudah bakar. Jadi ini rumah warga ya? Rumah warga, rumah sepupu juga. Rumah sepupu kita ya? Sepupu warga juga. Sudah tidak berpengguni atau gimana Pak? Memang tidak ada pengguninya. Sementara kosong pemilik rumah, Heidi yang mengaku rumah tersebut sudah setahun ditinggalkan karena pindah rumah ke bagang peteng. Kondisi rumah tersebut masih tersambung arus leseri. Duga api berasal dari kursi landing arus leseri. Kosong atau gimana Pak? Kosong. Sudah berapa lama kosong Pak? Sudah hampir satu tahun. Satu tahun ya? Untuk barang sendiri apa saja Pak yang terbakar Pak? Tidak ada lagi. Tapi saluran listrik masih tersambung? Masih. Komandan Reku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Herman Yanto, mengatakan. Pihaknya menerjunkan 20 personil yang terdiri dari duo armada kebakaran. Proses pemadaman hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Masih melalui via telpon, laporan dari warga, itu terjadi aja jam 1.45. Untuk mengevaluasi atau menginakan api sendiri, berapa personil kita siapkan gitu Pak? Itu kurang lebih, kita turunkan 20 personil dengan dua armada. Kelipa Patria, Cik TV, Ngabari. Selamat menikmati.